hai oke teman-teman semua jumpa lagi dengan Agus elektronik ya kali ini saya ada servisan TV TV Toshiba 32 inch TV LED LED 32 inch merek Toshiba Oke jadi kerusakan TV ini jika kita nyalakan dia bergaris dan bergetar ya berubah warna sebentar saya akan tes dulu Oke saya colok dan lampu indikator nyala hijau kita tunggu sebentar nah seperti ini teman-teman jadi gambarnya itu dia bergaris ya bergaris terus dia bergetar berubah warna jadi untuk kerusakan seperti ini eh ini sudah sudah apa namanya 90% di bagian panel ya LCD jadi kita akan cek untuk panelnya kita ukur tegangannya atau eh bisa jadi kita akan cutting cutting ya cutting jadi biasa orang bilang disunat ya kalau kerusakan seperti ini baiklah teman-teman langsung saja kita bongkar TV ini ya kita akan ngecek di bagian panelnya atau di bagian tikon Hai jadi untuk nomor serialnya itu nomor model 32 pb2 eh ya 32 pb2 eh oke 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 teman-teman TV sudah terbongkar dan inilah penampakan di dalamnya eh eh dia memakai regulator atau power supply langsung dengan balas untuk backlightnya ya lampu backlight dan disebelah sini ada handboard oke dan kita akan cek di bagian tikon ya tikon sebelah sini tapi harus dibongkar untuk tegangan dulu teman-teman eh jadi saya skip-skip saja ya kita bongkar dulu untuk panel depan oke oke teman-teman ini dia tikonnya ya timing control dan sekarang kita akan ukur untuk tegangan VGH dan VGL di sini ada nah ini dia VON ya VON itu VGH dan VOFF itu adalah VGL jadi saya colok dulu teman-teman ya oke jadi layar saya diperhatikan layar masih seperti biasa masih goyang-goyang kita akan ukur untuk tegangan VGH ya VGH bisa diperhatikan tegangannya 27,46 teman-teman ya jadi normal ya untuk VGL 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 minus 11 minus 11 ya boleh dibilang normal juga dan untuk AVDD ya AVDD disini ada 15 volt ya bisa diperhatikan 15,9 ya oke normal ini VIN tegangan VIN 12 volt oke HA VDD HA VDD 7 volt ya 7,47 oke jadi semuanya itu normal ya untuk tegangannya teman-teman jadi kita langsung potong jalur saja jadi entah yang mana kita akan potong sebelah kanan atau sebelah kiri ya kita akan potong beberapa jalur tapi sebenarnya ini 50-50 teman-teman ya jadi 50-50 ya kadang kita potong jalur bisa bisa jadi bagus atau sekali rusak ya nah disini ada dua ya jadi ada dua jalur kiri dan kanan ya jadi disini ada sebelah kanan dan sebelah sini nah yang bagian mana kita akan potong kita akan potong bagian sini dulu ya jika itu tidak berhasil jadi begini teman-teman jika kita potong jalur ya resikonya itu jika tidak berhasil kita akan menyambung kembali ya nyambung kembali dan kita potong yang sebelah kiri ini ya jadi caranya kita krok-krok dulu dan kita potong untuk beberapa jalur ya jadi kita akan potong untuk jalur CKVB1 CKVB2 CKV1 CKV2 ya nah ini dia teman-teman kita sudah potong untuk beberapa jalur ya dan sebentar kita akan tes ya kita akan ngetes mudah-mudahan layar sudah bisa normal ya atau sebaliknya ya oke setelah kita potong untuk beberapa jalur kita akan tes ya teman-teman kita colok dulu apakah TV sudah bisa menyala normal atau masih seperti itu ya nah kita lihat dia masih bergaris bagi bawah dan baru hitam seperti ini teman-teman itu artinya kita gagal ya nah dia bergaris seperti ini jadi itu artinya kita akan menyambung kembali untuk jalur ini ya jalur ini dan kita akan cutting di bagian di sebelah kiri ya oke teman-teman bisa diperhatikan disini sudah saya sambung ya jadi beberapa jalur kita potong terus gambarnya apa namanya tambah bergaris ya tambah bergaris dia ngeblank sekarang kita akan sambung kembali ini dia sudah saya sambung beberapa jalur yang saya putus nah sekarang saya akan pindah ke sebelah kiri teman-teman nah disini dia disini kita akan putuskan ya kita akan putuskan karena disini ada dua ya ada sebelah kiri dan ada sebelah kanan ya jika salah satu itu di cut atau dipotong jalur terus layarnya bermasalah dia malah ngeblank atau bergaris kita sambung kembali dan kita potong untuk sebelah kiri ya oke lanjut kita kerok dulu teman-teman kita kerok dulu dan kita potong untuk beberapa jalur di sebelah kiri ya oke teman-teman setelah kita putuskan jalur yang sebelah kiri kita akan tes ya oke saya condok dulu mudah-mudahan layar sudah bisa normal kembali kita lihat lampu indikator sudah menyala ya tunggu sebentar nah ternyata layarnya masih bergaris ya ini di bagian bawah sudah parah sekali ya berarti panel sudah rusak total teman-teman jadi sinyal dari kiri dan kanan itu sudah sudah rusak ya oke sekarang kita akan sambung kembali untuk jalur sebelah kiri kita akan buat normal kembali ya oke teman-teman untuk jalur sebelah kiri sudah kita sambung ya kita putuskan ternyata gambar masih seperti itu ya masih bergaris ya utamanya di bagian apa namanya di bagian bawah itu sudah parah sekali dan yang sebelah kanan juga sudah kita sambung oke pertama kita putuskan layar ngeblank ya ngeblank dan ada bergaris banyak dan kita sambung kita putuskan lagi yang sebelah kiri ternyata masih bergaris ya ternyata masih bergaris bagian atas dan bawah itu parah sekali teman-teman nah sekarang kita sudah sambung untuk kiri dan kanan kita buat normalkan kembali teman-teman ya dan sekarang kita akan ngetes lagi oke kita sudah sambung kembali kiri dan kanan kita akan tes kembali teman-teman lampu indikator sudah menyala nah seperti ini di bagian bawah sini paling parah sekali teman-teman ya jadi biar diputus jalur sebelah kiri juga masih seperti ini ya nah jika kita tekan tombol menu ya nah seperti ini nah jadi bagian tombol itu normal ya bagian mainboard normal yang bermasalah itu di bagian panel teman-teman jadi panel ini panel atau LCD ini harus diganti ya diganti karena sinyal di sebelah kiri dan sebelah kanan itu sudah rusak total ya jadi satu-satunya jalan kita harus mengganti layar atau LCD teman-teman ya tapi harganya sangat-sangat mahal sekali jadi saya mohon maaf sekali teman-teman karena perbaikan kali ini kita gagal ya itu dikarenakan karena LCD nya yang bermasalah ya LCD nya yang harus diganti ya jadi tidak selamanya yang kita perbaiki itu bisa berhasil ya sekarang juga kita gagal itu karena panel nya harus diganti dan harganya sangat mahal sekali teman-teman baiklah teman-teman mungkin sekian dulu video saya kali ini mudah-mudahan video ini bisa menjadi referensi saja buat teman-teman semua ya jangan lupa untuk dukung channel saya dengan cara klik like dan subscribe-nya teman-teman ya dan aktifkan juga loncengnya agar teman-teman akan dapatkan video-video terbaru dari saya sampai jumpa di video-video berikutnya selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.